Nah, kali ini kita akan mencoba membuat list ini dengan format numbering. Jadi, nanti tampilannya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, karena itu kita hanya tinggal mengganti tag ul menjadi ol atau order list. Nah, penutupnya juga kita ganti menjadi ol. Oke, kita lihat reviewnya, maka Anda lihat seperti ini, 1, 2, 3. Kemudian kita coba bentuk numbering-nya dengan menggunakan atribut type. Misalkan kalau ingin A, B, C, D, paket tuliskan saja, type-nya adalah A, seperti itu. Maka Anda lihat A, B, C, D. Kalau ingin A kecil, B kecil, dan seterusnya, seperti ini. Jika ingin mengganti numbering-nya dengan angka romawi, kita tinggal ganti tipenya menjadi I, seperti ini. Kita lihat, jika romawi kecil, I-nya I kecil. Oke, seperti itu. Nah, jika ingin mengembalikan seperti semula, berarti tipenya 1. Oke, nah kita bisa tambahkan, misalkan numbering-nya itu dimulai dari angka berapa. Tinggal start saja, misalkan dari 3. Maka, ya seperti ini. Oke, kita ganti menjadi 0, misalkan. Maka, seperti itu. Oke, kita ganti satu saja. Oke, sekarang saya simpan perubahannya. Kita lihat di web browser. Jadi itu penjelasan tentang tag order list. Jadi, hampir sama seperti unordered list. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya! Seoman. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.